PENEMBUSAN KRISTUS PENEMBUSAN KRISTUS Ia melaksanakan penebusan Puji Tuhan Di dalam surat 1 Petrus pasal 1 yang akan saya bacakan Ayat 1920 disana dikatakan Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah kristus yang sama seperti darah anak domba Yang tak bernoda dan tak bercacat Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir Saudara-saudari di dalam surat ini Kita melihat bahwa dalam Pengenalan dini Allah Sebenarnya Penebusan ini telah terlaksana Penebusan ini Bukanlah sesuatu yang direncanakan Kelak Namun dalam pengenalan dini Allah Allah mengetahui bahwa manusia akan jatuh Oleh karena itu Allah telah Menggenapkan penebusan Namun saudara-saudari Di dalam waktu Di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 20 Disana dikatakan Pada zaman akhir Ya pada zaman akhir Sehingga hari ini kita bisa melihat Bahwa Penebusan kristus Karena waktu digenapkan Kita hari ini melihat Bahwa Yesus yang telah menggenapkan penebusan bagi kita Oleh karena itu Di bab ini kita melihat Penebusan kristus Maka sebenarnya apa sih Penebusan kristus itu Saudara-saudari Oleh karena itu di buku ini Ada tiga bagian Yang pertama adalah Allah yang berinkarnasi Yang kedua adalah Tersalib Dan yang ketiga adalah Dibangkitkan Saudara-saudari kita perlu melihat Di bagian itu adalah Allah yang berinkarnasi Bahwa Kristus Dia adalah Allah Teritunggal Dia adalah Allah yang berinkarnasi Dia adalah Allah yang menciptakan Langit dan bumi Dia ada di dalam putra Dan dia Amen Ada di tengah-tengah manusia Puji Tuhan Dia adalah Allah yang berinkarnasi Syukur kepada Tuhan Di dalam Inkarnasinya Putra Putra serupa dengan Daging dosa Namun tanpa dosa Saudara-saudari kita perlu terkesan Dengan kata Serupa dengan dosa Tapi dia Tidak ada dosa Saudara-saudari Karena itu Kita melihat Bahwa hari ini Allah kita Yang berinkarnasi Dia sepenuhnya adalah Allah Tritunggal Dia Mengambil bagian Dalam darah Dan daging manusia Dia tetap bersama Dengan Bapak Saudara-saudari Bukan ketika Tuhan Yesus Di muka bumi Kemudian dia meninggalkan Tahta-tahta kosong Tidak Saudara-saudari Kita perlu Mengalami pikiran Yang diubah Hari ini Ketika Tuhan Yesus Di muka bumi Dia sebenarnya juga adalah Allah yang ada Di muka bumi Puji Tuhan Lalu kemudian Kita boleh melihat Mengenai Tersalip Ketersalipan Tuhan Yesus Merampungkan Tujuh hal Enam hal negatif Dengan satu hal Yang positif Saudara-saudari Di dalam Ketersalipannya Dia telah membereskan Yang pertama adalah Dosa-dosa Dan dia juga Membereskan Dosa Dia membereskan Ketentuan hukum Taurat Besar dengan Aturan-aturannya Kemudian Dia telah Membereskan Ciptaan lama Dia telah Membereskan juga Dunia Dia juga telah Iblis Kemudian Saudara-saudari Dia juga Membebaskan Hayat ilahi Puji Tuhan Atas Enam hal negatif Dengan Satu hal yang positif Melalui Tersalipnya Dia di atas Kayu salip Dia melepaskan Hayat ilahi Bagi kita Syukur kepada Tuhan Kemudian Di poin yang terakhir Adalah perkara Kebangkitan Melalui Dia bangkit Amen Dia dimuliakan Puji Tuhan Hari ini Dia adalah Allah yang Dimuliakan Dia menjadi Putra sulung Dan kita adalah Saudara-saudaranya Saudara-saudari Dia adalah Sebagai roh Pemberi hayat Dia tinggal Di dalam Kaum beriman Dia mengembusi Kaum berimannya Demikianlah Dia ada Di dalam kita Sehingga kita Dapat dimuliakan Syukur kepada Tuhan Saudari-saudari Atas penebusan Kristus yang sedemikian Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton